Polres Morojami berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Pengunggapan berawal saat dua anggota Polres sedang melakukan patroli rutin pada Sabtu malam di wilayah Bukit Baling, km 49. Di salah sekok rumah makan, polisi mencurigai gerak-gerik pemuda dan langsung diintograsi kemudian kedua nyokabor. Ida Besalang Lamo tim berhasil menghadang kendaraan yang dicurigai tepat depan maha Polres Morojami. Setelah dilakukan pengledahan, ditemukan empat paket besar didugo narkotika jenis sabu seberat 1 kg. Selain empat handphone dan dua ekodompet, polisi juga mengamankan lima orang. Menurut data Polres Morojami, sejak ekopolisilah menetapkan dua orang sebagai tersangkau masing-masing atas Namo, Ishadi dan Rusdiadi. Keduanya merupakan wago asal Aceh, sementara tiga orang lainnya masih di perisau intensif di Mapolres Morojami. Dari kelima orang yang diamankan tersebut, dua di Antoronyo adalah wanita. Andil Antoni, Jambi TV Dari kelima orang lainnya